Kabupaten Ogan Komring Ulu Oku dilaporkan ratusan guru honorer di lingkungan Pemkap Oku menemui PJ Bupati Oku Teddy Melwansyah. Kedatangan para guru ini ingin mendengarkan langsung upaya Pemkap Oku atas nasib para guru honorer tersebut. Ingin mendengarkan langsung upaya Pemkap Oku atas nasib para guru honorer ratusan honorer P3K guru di lingkungan Pemkap Oku Tabuhi PJ Bupati Oku. Kedatangan para guru ini juga sekaligus melakukan silaturahmi dan halal-halal dengan PJ Bupati Oku. Para guru ini merupakan peserta P3K yang lulus namun belum ada penempatan. Maka dari itu para guru tersebut terus melakukan koordinasi dengan Pemkap Oku atas nasib mereka. Ketua Forum P3Guru Josie Robert mengatakan sesuai dengan harapan 232 honorer P3 guru kategori tanpa penempatan ini mereka memanfaatkan untuk mempertegas kembali. Bahwa Pemkap Oku benar-benar mendukung guru dalam rangka memusulkan kuota dan memprioritaskan honorer P3Guru untuk diangkat menjadi guru P3K. Setelah mendengarkan langsung jawaban dari PJ Bupati Oku dan Kepala BKPSDM Oku, pihaknya merasa puas. Karena apa yang menjadi keraguan yang terjawab sudah. Dari Forum P3 Kategori P3 Tanpa Penempatan ini selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Bapak Tempatan. Semenjak kuasa kemarin untuk berdialog dan berdiskusi terkait bagaimana perkembangan kami selaku di kategori P3 honor yang kami harapkan bisa diperjuangkan oleh Pemerintah Bapak Tempatan. Dan kemudian Bupati menjanjikan untuk mengundang kami yaitu halal bihala. Dan pada hari ini sudah dijadwalkan oleh Bupati Bupati Oku untuk mengundang kami dalam rangka halal bihalal dan dialog guru P3 Tanpa Penempatan. Sementara itu Kepala BKPSDM Oku, Mir Daili, mengatakan pihaknya tetap berpeduman dengan suara dari Menpan RB. Di mana Pemkap Oku saat ini telah mencapai informasi ke Menpan RB untuk guru sebanyak 1.139 orang, tenaga kesehatan 851 orang, dan tenaga teknis 149 orang. Berpeduman pada suara Menpan RB, kita sudah menyampaikan informasi ke Menpan RB sebanyak 1.139 orang. Untuk tenaga kesehatan 851 orang, tenaga teknis 149 orang. Untuk suara yang kita sampaikan, bertanggal 30 bulan ini berapa nih? Berapa nih? Menunggu, menunggu dari Menpan RB, apakah formasi dengan jabatan yang sudah kita usahkan itu nanti sudah disetujui. Mir Daili mengimbau agar para guru tidak mudah termakan isu hoax yang berkaitan dengan pengangkatan P3K. Kirinya juga mengatakan bahwa pengangkatan P3K ini gratis dan tidak ada biaya sepasar put. Jika ada yang meminta uang, bisa dipastikan penipuan. Hari Peranika, Paul TV